Intro Secara tiba-tiba PSSI mengumumkan Timnas Indonesia U23 batal Mengikuti turnamen piala AFF U23 di Kamboja Yang sedianya digelar pada 14 hingga 26 Februari 2022 Awalnya selain faktor untuk mempermudah penerbangan Faktor lain karena adanya COVID-19 Sehingga banyak maskapai penerbangan mengurangi Dan memberhentikan sementara penerbangan ke Phnom Penh Kami PSSI berterima kasih kepada maskapai Garuda Yang ikut membantu kelancaran penerbangan menuju Phnom Penh Ujar sekjen PSSI Yunus Nusi dilansir situs resmi PSSI Di AFF U23 yang akan berlangsung mulai 14 hingga 28 Februari ini Skuad Garuda Muda tergabung di grup B bersama Laos, Myanmar, dan Malaysia Alfeandra Dewanga dan kawan-kawan akan menghadapi Laos di Laga Perdana pada 15 Februari Tapi pengumuman pembatalan pun dilakukan Jumat pagi ini Pembatalan ini disebabkan dua hal Pertama ada tujuh pemain yang positif COVID-19 dan satu ofisial Tujuh pemain itu adalah Ronaldo Joy Berang R. Junior Mohamad Ferrari, Braif Fatari, Taufik Hidayat, Irfan Jauhari, Ahmad Figo Ramadhani, dan Cahya Supriyadi Selain itu ada empat pemain yang menunggu masa inkubasi Karena satu kamar dengan mereka yang terpapar COVID-19 Mereka adalah Alfeandra Dewanga, Genta Alparido, Muhammad Kanuhel Miawan, dan Marcelino Ferdinand Kemudian ada tiga pemain yang mengalami cedera Yakni Gunan Sarman Gowen, Ramai Rumah Kik, dan Muhammad Iqbal Kondisi ini membuat Shin Taeyong mengirim surat resmi kepada federasi Dan mengusulkan untuk membatalkan keikut sertaan Indonesia di Piala AFF U23 Permintaan Shin Taeyong ini kemudian diresponse oleh PSSI Setelah melalui diskusi antara Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Waketum Iwan Budiamto, Sekjen Yunus Nusi, Direktur Teknik Indra Syafri, dan Pelatih Shin Taeyong Akhirnya diputuskan untuk membatalkan keikut sertaan Indonesia di turnamen itu Dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikut sertaan Indonesia di Piala AFF U23 Karena alasan di atas Kami meminta maaf kepada semua pihak karena situasi ini di luar kendali kami Saat ini kami fokus untuk penyembuhan pemain yang terkena COVID-19 dan yang mengalami judera Ujar Yunus Yunus juga menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah dalam hal ini kemenpora Yang telah banyak membantu PSSI terkait pemusatan latihan pemain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!